Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Marsha Supiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi calon pegawai negeri sipil untuk formasi tahun 2021 Kali ini akan kita bahas masih berkaitan dengan tata cara pengisian DRH atau daftar riwayat hidup Sebagai salah satu dokumen yang di-upload pada saat proses pemberkasan Dan kali ini saya sudah rangkum 10 pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman saat pengisian DRH Dan kali ini saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus Oke, bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi kali ini kita akan coba bahas atau jawab pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman Pada saat mengisi DRH atau daftar riwayat hidup guna pemberkasan CPNS Jadi langsung saja Untuk pertanyaan yang pertama Akreditasi yang dicantumkan di DRH, akreditasi prodi atau kampus Jadi menurut saya yang pas dicantumkan di daftar riwayat hidup adalah akreditasi program studi Karena nantinya pada saat teman-teman mengisi riwayat pendidikan itu formnya adalah seperti ini Dan pertanyaan yang diajukan pertama adalah tingkat pendidikan Kemudian yang kedua jurusan baru nama sekolah atau perguruan tinggi Jadi otomatis untuk akreditasi yang pas diisikan adalah akreditasi program studi Karena tingkat pendidikan dan jurusan yang ditanyakan terlebih dahulu Seperti itu Tapi penjelasan lanjutannya Karena saat ini Saya rasa kebanyakan instansi yang menyelenggarakan seleksi CPNS di tahun 2021 Tidak mempersyaratkan minimal akreditasi Jadi yang penting Perguruan tingginya terakreditasi oleh BAN PT Atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Jadi mau B, mau C itu tidak masalah Tapi kalau yang paling pas dimasukkan ke form DRH adalah akreditasi program studi Jadi tidak masalah mau C, mau B, isikan saja akreditasi program studi Lanjut, pertanyaan nomor 2 Nomor akta nikah yang mana? Untuk nomor akta nikah adalah yang ini ya Di bagian atas, di bawah putipan akta nikah nomor 174-7-6 Romawi-2021 Lanjut, pertanyaan nomor 3 Jurusan yang diisikan saat SD, SMP, SMA itu apa? Jadi penjelasan terkait dengan jurusan juga sebenarnya sudah ada di buku petunjuk pengisian DRH Jadi kalau untuk SD, SMP, SMA itu kan mungkin belum ada jurusannya Karena kalau mungkin SMA sudah ada apalagi SMK Tapi kalau untuk SD, SMP rata-rata belum ada jurusan Jadi ini penjelasan di buku petunjuk pengisian DRH-nya Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA Masukkan jurusan sekolah dasar atau SLTP, atau SMP, atau SLTA, atau SMA, dan sebagainya Sesuai nomenklatur jenis sekolah di jasa Jadi disesuaikan saja dengan apa isian di jasa teman-teman Kalau di jasa teman-teman sekolah dasar, isikan saja sekolah dasar SMP, sekolah penganggap pertama Isikan saja SMP atau sekolah penganggap pertama, dan sebagainya Kalau yang dulu mungkin SLTP, sekolah lanjutan tingkat pertama Ya disesuaikan saja dengan nomenklatur tersebut Lanjut ke pertanyaan nomor 4 Data tinggi badan saat dulu ngisi di SSCASM berbeda dengan yang sekarang di surat keterangan sehat jasmani Bagaimana? Jadi terkait dengan data dulu dan sekarang Mungkin berbeda tidak masalah Yang jadi pertanyaan kalau perbedaannya terlalu jauh gitu ya Kalau menurut saya isikan saja sesuai dengan surat keterangan sehat jasmani yang sekarang dibuat Karena surat itu tentunya sudah sah Karena pastinya dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah Dan ditandatangani oleh dokter yang ber-NIP Jadi surat tersebut sah dijadikan patokan untuk mengisi data kita atau identitas kita Jadi isikan saja sesuai surat keterangan sehat jasmani yang sekarang Dan semoga tidak menjadi masalah Yang jadi masalah itu kalau rentangnya, perbedaannya itu sangat jauh Lanjut, pertanyaan yang nomor 5 Nomor ijazah SMP, apakah D dilanjutkan I besar atau L kecil? Nah ini sering ditanyakan dari tahun ke tahun ya Jadi untuk nomor ijazah SMP Ini kode ijazah SMP D ini, D I atau D L ini kan kurang jelas ya Ini menggunakan huruf L kecil, bukan I besar ya Jadi D dilanjutkan dengan L kecil Lanjut lagi ke pertanyaan nomor 6 Apakah boleh buat soket sah jasmani dan lain-lain di RSTNI atau Polri Sedangkan yang tanda tangan bukan dokter ber-NIP atau ber-NRP? Bagaimana? Jadi ini mungkin tergantung instansi masing-masing Masing-masing instansi berbeda persyaratannya Tapi rata-rata kebanyakan instansi mempersyaratkan surat keterangan sehat Baik itu jasmani, rohani, ataupun bebas napsa Dibuat di rumah sakit milik pemerintah Dan ditanda tangani oleh dokter yang ber-NIP Walaupun rumah sakit milik TNI, milik Polri ini juga rumah sakit pemerintah Tapi barangkali tidak boleh oleh instansi itu Jadi lebih baik ditanyakan dulu ke instansi yang dilamar Apakah boleh menggunakan surat yang dikulangkan oleh rumah sakit milik TNI atau Polri Tapi lebih amannya buat saja di rumah sakit milik pemerintah daerah Ataupun milik pemerintah pusat, milik kemankes Di RSUD ataupun RSUP Jadi itu lebih yakin Karena pasti ditanda tangani oleh dokter yang ber-NIP Lanjut Pertanyaan nomor 7 Pengisian akreditasi SD, SMP, SMA sesuai tahun lulus atau yang terbaru Jadi ini tentunya sama dengan akreditasi untuk yang pendidikan terakhir ya Jadi sesuai tahun lulus Jadi kalau akreditasi SD, SMP, SMA sesuai tahun lulus tidak ditemukan Saya rasa tidak diisi pun tidak masalah Distrib pun tidak masalah Karena ini bukan menjadi sesuatu yang fatal ya Kecuali kalau akreditasi pendidikan terakhir yang menjadi persyaratan untuk pelamar CPNS Itu baru harus diisi sesuai tahun lulus Kalau akreditasi SD, SMP, SMA saya rasa tidak menjadi masalah Tapi kalau ada ditemukan akreditasi sesuai tahun lulus Lebih baik diisikan saja Lanjut ke pertanyaan nomor 8 Sokat bebas napsa pakai yang berapa parameter? Lebih baik itu pakai yang 6 parameter Karena tentunya instansi akan lebih yakin jika peserta membuat atau mengumpulkan surat pernya Surat keterangan bebas napsa ini dengan yang 6 parameter Jadi lebih yakin 6 jenis napsa ini negatif gitu ya Tapi mungkin juga ada instansi yang tidak mewajibkan 6 parameter 3 parameter mungkin cukup, 4 parameter cukup atau yang lain Tapi untuk lebih meyakinkan dan lebih memastikan itu lebih baik yang 6 parameter Lanjut lagi ke pertanyaan nomor 9 Kalau misal buat suket sehat jasmani, rohani, dan bebas napsa beda RS atau tempat tes Apakah tidak masalah? Tentunya tidak masalah Yang penting sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh instansi Dibuat di rumah sakit pemerintah, ditandatangani oleh dokter yang ber-NIP Beda rumah sakit saya rasa tidak masalah Yang penting ketentuan itu, rumah sakit pemerintah dan dokter ber-NIP itu terpenuhi Lanjut lagi pertanyaan nomor 10 Nama pejabat yang menandatangani di ijazah perguruan tinggi Apakah harus ditulis dua-duanya, rektor dan dekan atau yang lain atau bagaimana? Jadi terkait dengan pejabat yang menandatangani di ijazah perguruan tinggi itu kan ada dua ya Biasanya, rektor dan dekan atau rektor dan wakil rektor atau rektor dan kapal di mungkin Jadi yang harus ditulis itu cukup satu Itu yang mempunyai jabatan tertinggi tentunya adalah rektor Jadi jawabannya cukup satu saja yaitu rektor Mungkin itu beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman saat mengisi daftar rewayat hidup Jika ada pertanyaan lain di luar pertanyaan tersebut silahkan tinggalkan di kolom komentar Kalau ada waktu dan saya bisa jawab, saya akan coba jawab Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih